Dan sudah berulang kali disampaikan, mungkin semuanya juga Bapak-Ibu sudah sering mendengar, tapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Ada beberapa hal menurut saya Pak Bapak-Ibu Nur, kalau lah seperti ini-ini terus kita akan sangat mubazir waktu ini sudah 3 tahun. Pembangunan memang sudah ada progres, dan pembangunan perubahan Sumatera Utara daripada yang lalu dengan sekarang sudah ada perubahan, tapi belum signifikan sesuai harapan kita. Semuanya ini berulang kembali kepada personel dan orang-orang yang ditempatkan di pimpinan OKT dan Biro di jajaran Kompetenka Provinsi Sumatera Utara, yang memang juga hasil dari seleksi dan pilihan daripada Gubernur Sumatera Utara yang saat ini baik. Menurut saya Pak, perulang kali kita sampaikan juga, ini harus ada tindakan tegas. Harus ada tindakan tegas yang berdasarkan penilaian kinerja juga, tidak berdasarkan emosional. Saya sudah sampaikan juga kepada BKD, dalam seleksi SLO 4, SLO 3 tidak bisa berdasarkan emosional, ataupun karena komunikasi, ataupun karena orang yang membawa. harus dibangun sistem. Kalau tidak, ini masih terus terjadi. Di lapangan, masih saya dengar, bertuntang orang SLO 3-4, masih ada orang di luar organisasi pemerintah Provinsi yang ibaratnya seperti menembak di atas kuda, walaupun dia tidak mengurus, tapi lolos dianggap dia mengurus, masih ada di kemawang. Kedua juga, di dalam organisasi kita sendiri, dalam tadi yang Bapak sampaikan, mencapai tujuan, baik itu 2024, ataupun tujuan yang tadi. Kita belum susun buat program, seperti apa yang mau kita lakukan untuk PON nanti. Kita hanya masih bercerita, kita keluar rumah PON, betul, sudah menerima petaka berjara, dan akan membangun penipennya olahraga, betul, tapi belum terinci, Pak. Seperti apa terjadi? Tadi binas-binas yang Bapak tanya, kanannya masih bingung gak apa tugas dia untuk mendukung itu? Karena belum ada program secara utuh yang disusun. Inilah tugas dari Bapak Pedar. Harusnya, seperti saya bilang tadi, OPD-OPD ini, personil-personil harus kita nilai, Pak Maku atau tidak? Harusnya, Bapak Pedar juga terkhusus, sudah mengerti apa yang diinginkan Gubernur, rumah perangkat, rumah perangkat, rumah perangkat, rencana untuk pembangunan. Dan sudah bisa menjabarkannya. Sudah bisa menyusun rencana kerja, walau ke 2024 bukan kita lagi. Jadi... Percaya, ada orang untuk mengurus sesuatu, untuk jabatan, dengan memberikan sesuatu. Karena kami tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Dan kalau ini ada terinformasi, tolong sampaikan langsung kepada kami, biar agar kami akan tinggalkan tekas, kalau memang itu, di jajaran pemerintahan provinsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.